Disclaimer on ya Ndo Video ini bukan untuk ajakan membeli Video ini dibuat dengan opini pribadi Video ini belum tentu 99% bener Namun perdagangan aset Cryptocurrency tidak ada Yang tidak mungkin semua bisa terjadi Dan tidak terjadi Yang kita cari di sini hanya untuk bisa profit bersama Dalam satu video ini Untuk bisa sama-sama belajar Terima kasih Ndo Halo semuanya balik lagi sama gue Crypto Ndo Jadi di video kali ini Ndo ingin membahas 9 Crypto Meme Yang untuk di tahun 2022 Oke sebelumnya Disubscribe dulu channel Ndo Biar Ndo semakin Semakin bersemangat untuk bikin video Tentang membagikan ilmu-ilmu Crypto kepada kalian Oke guys kalau misalkan videonya sudah di like Terus channelnya sudah di subscribe dan sudah di share juga Ke teman-teman kalian Alangkah baiknya kita langsung memulai saja Ke videonya ya guys Oke Yang pertama adalah ada Dogelon Mars Disini Dogelon Mars Kenapa Ndo kasih urutan pertama Karena Dogelon Mars ini sangat-sangat Sudah terupdate Dan gitu juga dia komunitasnya sangat kuat ya Nih lihat guys Si ini sangat kuat Watcher guru juga si influencer juga sangat seneng gituin apa yang nge-shill si Dogelon Mars mulu ya Nah gitu juga dia udah masuk ke Huobi Kuchoin juga dan Gemini juga dan semua hampir lah ya hampir ke exchange-exchange besar itu Dogelon Mars ada Dan sini kita masuk ke koin market capnya Dogelon Mars sudah di ranking 107 Udah gitu juga dia udah mengalami kenaikan di Langsung jadi di 0,23 Tadinya ada di 0,17-18 gitu Dan ATH tertinggi CMC si Dogelon Mars pernah disimpan 2 kalian bisa cek aja di video sebelumnya Dan sini dia pernah nge-burn sampai 50% dan tinggal segini sisanya ya guys ya Dan marketnya juga udah banyak ya Udah ada banyak ya dia Nih tuh Udah ada di 23 market Oke guys kita next lagi ke crypto meme yang kedua ya guys Oke guys di crypto meme yang kedua ada disini Gue tempatnya ngurutin Baby Dogecoin Disini kenapa Baby Dogecoin juga sangat berpengaruh di tahun 2022 Karena dia bakal menjadi setahun setahunnya si Baby Doge Baby Doge untuk Desember ini dia udah 6 bulan ya Ya umurnya udah setengah tahun dalam dunia crypto Udah gitu juga dia sangat kenceng Walaupun baru setengah tahun di Twitternya dia udah Apa ya mempunyai 635 ribu followers Sudah gitu juga dia udah di verified Telegramnya juga di verified Instagramnya juga dan Facebooknya juga udah di verified ya Disini Baby Dogecoin banyak yang ngesil sampai dia trending terus Cuman harganya masih belum terlalu naik dalam ATHnya dia ya ATH tertingginya dia Lalu di Hotbit itu sampai 8 Disini masih angka 2 NUSD Disini masih jauh dari ATHnya dia Waktu di bulan April ya guys ya Untuk Baby Dogecoin Disini Baby Dogecoin masih mempunyai supply yang sangat masih banyak Disini juga dia udah dual chain Ethereum dan Binance Smart Chain Cuman dia yang aslinya ada di Binance Smart Chain Dan Ethereumnya adalah chainnya Dan dia juga udah dicertik Dan dia bakal menjadi memes industri Untuk payment dia masih belum Mungkinan untuk nextnya bakal bisa jadi payment Cuman dia udah ada beberapa Website yang udah Menjadikan payment Coinnya untuk pembayaran Cuman gue gak tau Dimana kalau gak salah Di Woo Network Terus dia juga Dia suka Cari tip untuk anjing-anjing Supayanya disini masih Segini guys 268 kwadralion Cuman katanya sih udah tinggal 168 Kalau gak salah ya 168 apa 200 gitu Endo juga lupa ya Aslinya ada disini 420 kwadralion Dan marketnya juga udah lumayan banyak Sebenernya Ada 20-an Ini karena CMCnya gak pernah ke update Untuk Baby Dogecoin ini Sebenernya Bukan 19 guys Sebenernya ada 20-an Waktu itu Endo pernah ngitungin Udah lebih dari 20-an dia Sini ya Udah ada di gateio Poloniex Kotex Lbank XC Dan masih banyak lagi Oke kita lanjut ke Crypto Meme yang ketiga Ya guys Oke Crypto Meme yang ketiga Adalah Floki Inu Kenapa Endo memperurutkan Floki Inu juga Karena Floki Inu Ini katanya sih Menjadi projek-projek Yang bakal Hampir sama kayak Shiba Kedepannya Karena Marketingnya ini Sangat gila Endo juga udah bikin Videonya Di sebelumnya Kalian bisa cek aja Ini Floki Inu emang bener-bener gila Dan Endo juga Emang sangat nyesel Waktu masih burak Kenapa Endo gak beli Ketika Harganya udah Mencapai 1 perak Endo baru beli Sini Sangat gila Marketingnya Untuk si Floki Inu Marketingnya itu udah ada Dimana-mana Dari sepak bola Terus Dia di London juga udah Lagi di Apa Di Maksudnya Di Rapihin dulu Atau Maksudnya bukan dirapihin sih Apa Kayak apa Kayak di Saring dulu Ini kalinya Bener Apa Bener real Atau gimana gitu Pokoknya kalian bisa cek aja Di Youtube Coinmarketcap Ada waktu itu Endo udah Kasih tau juga Udah gitu Dia juga udah masuk Ke Bitum ya Baru ya Di tanggal 27 Dia udah masuk ke Bitum Dan Kemarin Kalau gak salah Dia Oh ya pas tanggal 26 Eh 26 ya Kemarin Si Si Elon Ngeposting Anjing ini dia Yang Floki Yang namanya Floki Santa Dan dia Langsung tiba-tiba Nge-pump Cuman turun lagi Oke Harganya dia Ada di 1,86 Waktu itu Pernah nge-pump Disini Dan dia juga udah Certik Dan dia udah Dual Chain Dan ini Harga tertingginya Pernah nyampe Di harga 5 Kalau gak salah Bukan 5 Di Trust Wallet Dia pernah nyampe 10 perak Kalau gak salah Agak-agak lupan Nah Stoknya dia Ada 1,2,3,4 10 Quadralion Cuman Belum tau Ini dia Udah pernah nge-bun Atau gak Karena masih No data Belum ter-update Oke marketnya dia Ada Sebenernya 20an juga Ini Karena Apa Coinmarketcapnya Belum di-update Harusnya kan dia Udah masuk Disini aja Dia udah masuk bitum Nah disini belum ada Emang coinmarketcapnya Belum ter-update Gamble Oke kita langsung Masuk ke Crypto Meme Yang keempat Oke guys Di Crypto Meme Yang keempat Ada Kishu Inu Disini Kenapa Memperioritaskan Kishu Inu Karena Projectnya Juga gak main-main Si Kishu Juga Cuman Dia masih belum Mengalami Kenaikan Yang sangat Cukup Tinggi Belum Kayaknya sih Baru-baru Dia nyampe Di angka 8 Rupiah Ini dia Sempet turun Soalnya Dia ada di gate CEO Dan Dia juga Punya Angel Si Tenshi Kan Kalau misalkan Si Shiba Punya Bond Dan List Kalau Kishu Punya Si Tenshi Cuman Tenshi Ini Udah Diangkap Perakan Cuman Si Kishu Ini Memprioritaskan Si Kishu Projectnya Yang Si Kishu Untuk Tenshi Jatuhnya Sama Kayak Shiba Jatuhnya Kayak Bond Sama Les Sini Dia juga Udah Masuk Ke Pembayaran Travalla Nah Kishu Kerafalan No Payment Amazon Amazon Wah Bentar Amazon Juga Udah Masuk Pembayaran Untuk Kishu Bentar Lagi Kemungkinan Akan Pum Cuman Endo Masih Belum Tahu Soalnya Endo Udah Ngetok Tenang Aja Oke Dia Lagi Ngesil Ke Crypto Com Untuk Bisa Masuk Kishu Ini Kishu Ini Oh Ya Dia Pengen Apa Menjalankan Project K Ini Cuman Masih belum Tahu Project K Masih Belum Ditampilin Untuk News Nya Si Kishu Dan Si Kishu Udah Certik Cuman Belum Double Chained Masih Chained Ethereum Sini Sini Nah Di Bulan 5 Ya Bulan Mei Dia Pernah Nge-pump Cuman Turun Disini Turun Lagi Dan Mau Naik Lagi Sini Han Banyak Juga Supply Coy Gue Gatau Ngitung Berapa Ini Si Kishu Oke Ini Market Ada 19 Nah Kalau Si Kishu Ngo Gak Pernah Merhatiin Soalnya Ngo Cuman Merhatiin Si Loki Cuman Ngo Punya Si Kishu Tenang Sini Dia Udah Ada Di Get EO Colony LXJ Dan Oke Kita Lanjut Lagi Kripto Meme Yang Kelima Oke Balik Lagi Kripto Meme Yang Kelima Sini Ada Saitama Inu Jadi Disini Saitama Inu Sudah Mempunyai 215.000 Subscriber Kan Twitter Eh Twitter Maksudnya followers Di Twitter Dah Gitu Dia juga Lagi Memperkembangkan Projectnya Dia Walletnya Dia Itu Bernama Dengan Saitamax Katanya Si Bentar Lagi Di Quartal 3 Kalau Gak Quartal 4 Berarti Akhir Tahun Ini Cuman Masih Belum Tahu Kapan Tanggal Cuman Dia Ada Langkah Lebih Baiknya Ada Langkah Baiknya Maksudnya Ada Sudah Menjadi Certik Ya Saitamax Sudah Certik Ya Nah Sudah Certik Guys Dia Sudah Ada Di Rank 454 Ya Di Saitamax Saitamax Nah Katanya Juga Sih Dia Bakal Masuk Binance Cuman Ngo Masih Belum Tahu Juga Ada Di Video Sebelum Ngo Udah Bikin Tentang Si Saitamax Aduh Oke Dia Udah Mencapai 215 Tribu Subscriber Oke Nah Dia Udah Sini Juga Udah Certik Rank Rang Cain-Cain Masih Belum Terupdate Dan Mengalami Penurunan Karena Bitcoin Emang Lagi Turun Ke Seret Ya Jadi Wajar Aja Dan Dia Pernah Sempat Di Angka Segini Cuman Turun Waktu Itu Di Bulan Bulan November Apada November Ya November Dia Naik Turun Dan Satu Dua Tiga Empat Ada Di 100 Quadralion Dan Dia Supaya Tinggal Segini Lagi Udah Ngebur 50% Lebih Dan Market Ada Di Ada 14 Market Dia Udah Get EO Poloniex Elbank Dan Okex Masuk 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 Dia Udah Masuk Oke Kita Lanjut Lagi Kripto Selanjutnya Yang Ke 6 Oke Kripto Meme Yang Ke 6 Akitan Inu Atau Bisa Dibilang Dengan Twitter Akitan Network Disini Sudah Mencapai 31 Ribu Followers Twitter Disini Masih Belum Ada Hal Hal Yang Menarik Dari Akita Inu Cuman Kenapa Endo Masukin Akita Inu Karena Dia Udah Masuk Di Dalam Binance Akademy Akademinya Ya Dari Itu Dia Juga Di Tanggal 28 November Dia Udah Masuk Ke Bit Mart Si Akita Inu Ini Intinya Endo Bukan Ajakan Membeli Not Financial Advice Cuman Ibaratnya Rekomendasi Doang Koin Koin Yang Apa Untuk Tahun 2022 Untuk Koin Mem Dan Gitu Juga Akita Inu Endo Cuman Baru Punya 10 Juta Koin Doang Karena Endo Cuman Invest Dikit Doang Di Akita Inu Banyakan Rata Cuman Baby Doge Doge Lon Mars Kishu Dan Saitama Yang Apa Untuk Invest Ini Cuman 10 Juta Karena Dia Emang Udah Tinggi Harganya Juga Udah Tinggi Terus Udah Gitu Dia Belum Certik Dia Jaringannya Ethereum Dan Harga Tertingginya Beran Sampai Di 0,3 Di Bulan 5 Ya Guys Bulan 5 Iya Bulan Mei Dan Stoknya 1 2 3 4 100 M 100 M Eh 100 Triliun 100 Triliun Dan Belum Ada Nodal Data Masih CMC Masih Belum Terupdate Dan Dia Udah Ada Di 22 Market Untuk Akita Ini Dia Udah Ada Digit EO Polonix Elbank Elkex Dan Max C Dan Selain Ya Banyak Oke Kita Lanjut Lagi Ke Crypto Meme Yang Ketujuh Ya Guys Oke Balik Lagi Kep Crypto Meme Yang Ketujuh Disini Ada Pitbull BSC Ataupun Bisa Disebut Bilang Pitbull Token Disini Dia Udah Mencapai 114 Ribu Followers Di Twitter Dan Sudah Mendapatkan Verified Dari Twitter Disini Ndo Juga Invest Nggak Terlalu Banyak Karena Ndo Cuman Punya Satu M Doang Karena Masih Murah Jadi Ndo Beli Aja Disini Ngo Banyak Yang Ngeshield Tentang Pitbull Katanya Si Bakal Satu Rupiah Cuman Gatau Juga Bener Apa Nggak Karena Ya Not Financial Ad Pes Balik Lagi In Pes Di Coin Mijin Itu Kita Belum Ada Yang Tau Maka Itu Jangan Pernah Maka Dapur Dan Jangan Pernah All In Jadi Dapat Berapa Coin 1M Pun Udah Nggak Apa Ambil Aja Yang In Pes Gitu Gitu Aja Cepat Dia Satu Kru Alham Lillah Nah Sini Pitbull Rankingnya 3100 Di CMC Belum Update Atau apa Gua Endok Juga Belum Tau Disini Jaringannya Masih Binance Smart Chain Dan Belum Chartik Dan Dia Udah Ngebun Ngebun Ternyata Tinggal Segini Lagi Cuman Berapa 40 Quadralion Kayak Sini Dan Gitu Market Ada Di Baru 8 Market Cuman Ada Di Next C Pancake Web Coin Tiger Indo X Hotbit Latokan Dan ZT Belum Sampai Di Get EO Oke Balik Lagi Kripto Meme Yang Kedelapan Oke Balik Lagi Kripto Meme Yang Kedelapan Sini Ada Poli Doge Jaringannya Adalah Di Polygon Udah Gitu Dia Juga Bakal Masuk Ke Dao Dan NFT Dan Game Kalian Bisa Cek Di Websitenya Udah Gitu Dia Juga Baru Masuk Ke Okex Sini Twitter Masih 25.000 Follower Kenapa Merekomendasikan Polydog Karena Jaringannya Polygon Sini Polygon Katanya Bakal Untuk Jaringan Matic Matic Juga Bakal Bakal Naik Katanya Di Tahun Besok Kemungkinan Kripto Kripto Yang Masuk Ke Jaringannya Matic Ataupun Polygon Kemungkinan Bakal Ikut Keseret Juga Buat Naik Kemungkinan Itu Masih Kemungkinan Doge Juga Masih Belum Pasti Sini Ranking CMC Masih 3088 Jaringannya Polygon Belum Certik Terus Dia Pernah Tertinggi Di 0,0012 Cuman Turun Dan Dan 1,2,3,4 Ada 868 M Coin Eh 8 Itu Nggak Trillion Maksudnya 868 Trillion Coin Untuk Polydoge Dan Dia udah Masuk Ke GTO Poloniex OKX Lbank Next C Dan Ada Di 19 Market Untuk Polydoge Oke Kita Masuk Ke Crypto Meme Yang Terakhir Yaitu Crypto Meme Yang Kesembilan Ya Guys Oke Crypto Yang Kesembilan Adalah Samoyed Coin Atau Bisa Dibilang Dengan Samoye Sini Samoye Pernah Booming Karena Airdrop Nya Dia Dia Juga Jaringannya Solana Dan Banyak Juga Yang Kaya Dari Airdrop Nya Samoye Agak Susah Dapetin Emang Si Untuk Airdrop Yang Solana Ya Karena Jaringan Solana Sangat Susah Cuman Terbayar Oleh Khususan Itu Tersebut Karena Emang Airdrop Itu Paten Paten Dari Airdrop Jaringan Solana Ini Oke Solana Samoye Udah Mencapai 63.000 Followers Di Twitter Gak Gitu Juga Dia Udah Nyampai Di Angka 621 Perak Dan Ranking Champs Nya Juga Udah Terupdate Di 422 Dan Kontraknya Adalah Solana Cuman Dia Belum Certik Oke Kita Lihat Allnya Dia Pernah Nyampai Tertinggi Anjay 3.000 Hampir 3.200 Ya guys Buset Pantes Ini Banyak Yang Kaya Anjir Dari Si Samoye Airdrop Gokil Oke Samoye Tinggal 1 2 3 What The Hell Tinggal 2M Subway Doang Samoye Rekomentasi Banget Ini Koin Anjir Mantep Samoye Tinggal 2M Doang Dan Market Nya Juga Ada Di 17 Market Dia Udah Masuk Di Gate IO Radium Okex Serum XC Dan LBank Ada Di 17 Market Wah Mantep Samoye Oke Mungkin Itu Aja Yang Bisa Ndo Sampaikan Ada 9 Crypto Meme Yang Ndo Rekomendasikan Intinya Pakai Ruit Nganggur Kalau Mau Invest Dan Ini Bukan Aja Membeli Hanya Rekomendasi Kalau Kalian Suka Dengan Ndo Rekomendasi Bisa Kalian Beli Kalau Engga Ya Udah Engga Usah Kalau Engga Yakin Engga Usah Beli Kalau Emang Yakin Dengan Rekomendasi Yang Ndo Berikan Ya Intinya Pakai Duit Nganggur Kalau Mau Beli Dan Ndo Ada Ajakan Membeli Intinya Not Financial Advice Dan